Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad InsyaAllah kita lanjut daris kita dalam Az-Durlatul Bahiyyah Ini kita masuk ke daris 44 Mesih dalam bahasan Al-Nakirrah wal-Ma'rifah Dan ini adalah Pembahasan tentang Al-Ma'rifah Dalam mata disebutkan Wa-Zharbussani Al-Ma'rifah Wa-Hiyyah Siddhatu Anwar Macam kedua Dari isim adalah isim ma'rifah Ada enam macam Yang pertama Al-Muzmar Wa-Huwa A'rafuha Zomir Dan ini yang paling ma'rifah Summal Alam Kemudian Nama Alam Summa Sumul Isyarah Summal Muzul Isim Muzul Summal Mu'arraf Bil Adat Yang ada alif lamnya Wassadisu Ma'udhifa ila wahidin minha Yang terakhir adalah Yang diidapahkan kepada salah satu Dari Lima Isim ma'rifah Yang disebutkan Sebelumnya Wa-Huwa Firut Batima Udhifa ilaih Muzul Yang ma'rifah Tingkat ma'rifahnya Sesuai Dengan Tingkat ma'rifat Muzul ilainya Kalau tingkatan ma'rifahnya Ketiga Maka Muzul Muzulnya juga Tingkatan ketiga Tingkatan ketiga kan Isim Isyarah Kita bilang Kitabu Hazar Rajul Atau Kitabu Hazah Kitab Ini tingkatannya disini Ketiga Karena Isim Isyarah Yang menjadi Muzul ilainya Juga ketiga Itu maksudnya Illa lismal Muzul Fa'ilad Zamir Kecuali satu Yang tidak pakai Koidah tadi Koidah tadi Yaitu Muzul Sama dengan Muzul ilaih Dalam hal Tingkat ma'rifah Kecuali Isim yang dilafahkan Kepada Zomir Kitabuhu Misalnya Dia tidak pakai koidah itu Dia tingkatannya Nomor dua Tidak bisa sama dengan Zomir Kalau pakai koidah Pertama tadi Maka dia Kitabuhu disini Kitab Tingkatan pertama Karena Zomir tingkatan pertama Tapi Dikecualikan Kata beliau Yang dilafahkan Bada Zomir Tidak bisa Menyamai Zomir Dia cuma Bisa Dibawahnya Wai ustazna Mimadzuki Allah Isimullah Dikecualikan Juga Yang kedua Tadi Pengecualian pertama Sekarang Pengecualian yang kedua Dari Koidah yang disebutkan Yaitu Urutan ma'rifah Nomor satu Alam Zomir Nomor dua Alam Dan seterusnya Yang dikecualikan adalah Nama Allah Ya Ta'ala Fa'innahu alamun Dia masuk nama Tingkatan dua Sebenarnya Kalau pakai koidah Sementara Secara Ijma Dia adalah Yang paling Ma'rifah Lebih ma'rifah Daripada Zomir Yang nomor satu Ini Pengecualian Dari Kaidah umum Yaitu Zomir Nomor satu Kita baca Syarah Ma'rifah Adalah isim Yang digunakan Untuk dipakai Menyebut Sesuatu yang tertentu Ya Tertentu Sesuatunya Beda halnya Dengan nakirah Ya Nakirah Tidak tertentu Memang Jenisnya Jelas Tapi masih umum Yang mana ini Maksud Ya Qawluhu Wahiya Sittatu Anwar Ada enam Macam Zada Ba'aduhum Sadi'an Wahua Nakirah Al-Maksudah Ya Sebagian mereka Ada yang menambah Satu lagi Menjadi tujuh Yaitu Munada Nakirah Maksudah Nahu Ya Rojulu Rojulu Disitu Ma'rifah Ya Di syaksin Mu'ayan Untuk satu orang Tertentu Sudah lewat Di bab Munada Ada Munada Nakirah Nakirah Maksudah Kita pakai Nama umum Misalnya Rojul Atau Tolibun Atau Imroah Tapi maksudnya Khusus Ada orang Tertentu Yang kita Panggil Ya Karena Tidak tahu Namanya Kita panggil Dengan nama jenis Ya Rojul Ini Kata Sebagian Ulama Nahu Ini Ma'rifah Yang ketujuh Ya Karena Dia Ma'rifah Dari sisi Mu'ayyannya Wa qauluhu Wahua Fi rutbati Ma'udhifa Ilay Ya Muzaf Itu Itu Ma'rifah Nomor Enam Tingkatan Ma'rifahnya Sesuai Dengan Muzaf Ilay Seperti yang Yang bilang Tadi Yaitu Muzaf Dilihat Dari Tingkatan Ma'rifahnya Itu Menempati Tingkatan Muzaf Ilay Sama Fa'ulamu Zaidin Fi rutbati Alam Ya Gulam Yang Dizofahkan Bada Zaid Ya Tingkatannya Tingkatan Dua Karena Zaid Adalah Alam Sama Gulam Disini Peringkat Isim Isyarah Tingkatan Tiga Gulam Yang Sekarang Di Posisi Tingkatan Isim Ma'rifahnya Karena Muzaf Ilay Isim Ma'usul Wa'ulam Al-Qadhi Fi rutbati Izil Adat Ya Gulam Yang Sekarang Gulam Al-Qadhi Menempati Posisi Ke Empat Ya Kelima Karena Al-Qadhi Pagi Al-Islam Itu Yang Kelima Ya Dikecualikan Dikecualikan Dari Kaedah Tadi Ya Yaitu Isim Yang Dizafahkan Pada Zamir Misalnya Gulami Dizafahkan Bada Ya Muzakallim Fa'innahu Firut Batil Alam Dia Posisinya Di Tingkat Alam Tingkat Dua Walaupun Dizafahkan Pada Zamir Lianna Lianna Huyusafu Bihi Karena Yang Dilafahkan Kepada Zamir Itu Dipakai Untuk Menyifati Sesuatu Menyifati Sesuatu Ini Umum Ya Gak harus Jadi Na'an Kama Finahwi Maraltu Bizaydin Sahibika Ya Sahibika Fasahibika Sifatun Lizaydin Ya Sahib disini Sifat Untuk Zid Fasifah Latakunu Ah Arafah Minal Mausuf Sedangkan Kaidah Umum Sesuatu Yang Menjadi Sifat Yang Lain Yang Menerangkan Yang Lain Itu Gak Boleh Lebih Ma'rifat Dibanding Yang Disifati Karena Fungsi Dia Menyifati Menggambarkan Ya Bal Misluhu Audunahu Ya Dia Paling Tinggi Tingkatannya Semisal Semisal Atau Dibawahnya Ini Mazhab Kebanyakan Ahli Nahu Ya Yaitu Sifat Tidak Boleh Lebih Ma'rifah Dibanding Yang Disifat Ya Ya Zahab Ba'aduhum Inna Ila Annal Mudhafa Fi Rutbat Il Mudhafi Ilayhi Muttlaqan Sebagian Ahlinahu Ada yang Mazhabnya Beda Yaitu Tidak ada yang Dikecualikan Ya Itu Pokoknya Mudhaf Itu Sama Tingkatannya Dengan Mudhaf Ilai Ini Kalau Dilihat Secara Zahir Ya Lebih Gampang Dan Lebih Terlihat Anunya Alasannya Karena Mudhaf Itu Kan Jadi Ma'rifah Karena Mudhaf Ilaih Mestinya Sama Karena Dia Cuma Ngikut Ngikut Mudhaf Ilaih Tidak Dikecualikan Wazada Ba'adun Akhal Sebagian Lagi Ada Yang Bermazhab Ila Anna Hudunal Mudhaf Ilaih Musalaqan Pendapat Yang ketiga Juga Sama Tidak Membedakan Tidak Menkecualikan Tapi Lawan Dari Pendapat Kedua Ini Yaitu Semuanya Di bawah Pokoknya Mudhaf Ilaih Itu Tingkatan Ma'rifatnya Pokoknya Mudhaf Itu Tingkatan Ma'rifatnya Di bawah Mudhaf Ilaih Misalnya Diyudhafahkan Pada Zomir Zomirkan Tingkatan Satu Maka Mudhaf Ilaihnya Maka Mudhafnya Tingkatan Dua Diyudhafahkan Pada Alam Yang Nomor Dua Maka Mudhafnya Tingkatan Tiga Diyudhafahkan Pada isu Mishallah Yang Tingkatan Tiga Maka Mudhaf Itu Tingkatan Empat Dan Begitu Seterusnya Fahadi Aqwalun Salasatun Arujahu Hafi Nazari Al-Qawlus Sani Asyarih Lebih Milih Pendapat Kedua Yaitu Yang Mutlaq Lian 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 Tidak Ada Penghalang Yang Menghalangi Sifat Itu Lebih Ma'rifah Dibanding Yang Disifati Tidak Ada Penghalang Wallahu A'lam Al-Muhim Ini Tiga Pendapat Pokok Pembahasan Kita Yang Kita Fahami Adalah Tadi Isi Ma'rifah Apa Saja Tingkatan Tingkatannya Barakallahu Fikm Maksudnya Zomir Adalah Yang Paling Ma'rifah Ini Qaidah Dikecualikan Darinya Adalah Lafuz Jalalah Ismullah Kenapa Ijmah Karena Sangat Terbedakan Nama Allah Dari Yang Lain Dan Sangat Jelas Yang Tidak Tersembunyi Lagi Maka Dari Sisi Ini Berarti Nama Allah Itu Lebih Ma'rifah Dibanding Zomir Dan Selain Kemudian Fasal Dalam Matan Al-Mudmaru Wal-Zomiru Ismani Lima Wudha Limutakallim Al-Mudmar Dan Zomir Satu Satu Makna Adalah Dua Nama Yang Dipakai Untuk Menyebut Sesuatu Yang Dipakai Untuk Menyebut Pembicara Ka'ana Aku Saya Atau Dipakai Untuk Menyebut Yang Diajak Bicara Ka'an Al-Ghaib Dipakai Untuk Menyebut Yang Dibicarakan Ka' Hua Terbagi Dua Dari Sisi Terlihat Atau Tidaknya Yang Pertama Mustatir Tidak Terlihat Yang Kedua Bariz Terlihat Fal Mustatir Adalah Isim Zamir Yang Tidak Punya Bentuk Dalam Lafaz Tidak Ditulis Juga Tidak Dilafazkan Ini Matan Kemudian Syarah Wauluhu Al-Muzmar Wa'l-Zamir Innama Summiya Muzmaran Min Qawlihim Azmar Tush Shai' Kenapa Disebut Muzmar Isim Muf'ul Dari Azmar Itu Dari Perkataan Mereka Al-Muzmar Tush Shai' Iza Sacarut Tahu Wa'akhfait Tahu Ketika Engkau Menyembunyikan Sesuatu Kamu Bilang Al-Muzmar Isim Muzmar Yang Disembunyikan Yang Ditutup Ya Diantaranya Juga Kalimat Al-Muzmar Tuh Finaf Si Aku Menyembunyikannya Di dalam Hatiku Kalbuku Au Min Azumur Tadi Sebab Pertama Disebut Muzmar Yaitu Karena Dia Tersembunyi Au Min Azumur Wa Huzal Zumur Zumir Berasal Dari Atau Muzmar Juga Berasal Dari Zumur Yaitu Kurus Lian Nahu Fil Ghalib Halil Al-Huruf Karena Zumir Itu Biasanya Hurufnya Sedikit Kurus Seperti Orang Dagingnya Sedikit Wahazih Tasmiatu Iztilaah Lill Basriyid Al-Muzmar Den Zumir Itu Iztilaah Orang Basra Biasamnih Al-Kufiyyun Al-Kinaayah Orang Basra Orang Basra Orang Basra Biasamnih Zumir Itu Kinayah Atau Makni Isim Mufuul Darikana Yakni Makniyun Kenapa Disebut Kinayah Karena Bukan Nama Jelas Wainnama Kunyabihi Ani Zahir Iktasaran Itu Cuma Dipakai Untuk Mengungkapkan Isim Zahir Dalam Rangka Meringkas Wakauluhu Ila Mustatir Wabaris Terbagi Jadi Zumir Mustatir Dan Zumir Baris Tabi'al Musannif Fihazal Qismi Ibn Hisham Fit Tawzih Musannif Membagi Zumir Menjadi Dua Mustatir Dan Baris Karena Dia Mengikuti Ibn Hisham Dalam Kitabnya At Tawzih Wahyu Sarihun Fi Annal Mustatira Qasimun Lil Baris Disini Jelas Terlihat Buasanya Yang Namanya Zumir Mustatir Itu Lawan Dari Zumir Baris Al Mungkasim Ila Muttasil Wa Munfasil Yang Mana Zumir Baris Terbagi Menjadi Zumir Muttasil Zumir Munfasil Kama Kama Sayati Ya Wajalamu Ghairihi Kassarih Fi Annahu Qismun Minal Muttasil Qalahul Fakihi Sedangkan Perkataan Selain Pengarang Mutammimah Ya Itu Sepertinya Jelas Bahasanya Zumir Mustatir Itu Salah Satu Macam Zumir Muttasil Ya Jadi Ada yang Membagi Zumir Terbagi Dua Muttasil Munfasil Ya Kemudian Zumir Muttasil Terbagi Dua Ada Baris Ada Mustatir Itu Yang Baris Misalnya Zorobtu Yang Mustatir Misalnya Zorobah Tapi Kalau Disini Musannif Mengikuti Bunuh Hisham Zumir Dibagi Dua Pembagian Besarnya Mustatir Dan Baris Baru Nanti Barisnya Dibagi Dua Barisnya Ada Muttasil Ada Munfasil Barakallah Fikul Tapi Insyaallah Sama saja Kurang lebih Yaitu Baik yang Dijadikan Pembagian Besarnya Mustatir Dan Baris Atau Muttasil Dan Munfasil Nanti Bahasanya Sama Yaitu Misalnya Zaidun Zorobah Pada Zomir Zorobah Itu Ada Pada Fi'il Zorobah Ada Zomir Hua Tetap Kita Bilang Mustatir Zomir Mustatir Tidak 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 Punya Surah Dalam Lafaz Ay Annahu La Yazhar Fil Kalimati La Nusqan Wala Khattan Tidak Terlihat Ucapannya Tidak Pula Tulisannya Tidak Terlihat Cuma Dia Diniatkan Saja Seperti Zomir Mustatir Pada Kata Kum Fil Amr Fa Innahu La Yumkin Nudhu Bihi Aslan Kum Itu Failnya Tidak Mungkin Diucapkan Karena Orang Arab Tidak Membuat Satu Lafaz Untuk Menyebutkan Fail Kum Gak Ada Mustatir Wama Qawluhum Walfail Zomir Mustatir Taqadiruhu Anta Ada pun Dalam Iqrab Disebutkan Failnya Adalah Zomir Mustatir Kemudian Dia bilang Taqadiruhu Anta Falaysa Anta Huwa Zomirul Mustatir Fil Fi'li Bukan Anta Itu Yang merupakan Zomir Yang Terkandung Dalam Fi'il Anta Itu Zomir Munfasil Kata Beliau Disini Ustu'ir Littabir Bi'i Zomir Munfasil Yang Dipinjam Untuk Mengungkapkan Zomir Yang ada Pada Fi'ilkum Atau Yang semacamnya Itu Kalau Dari kalangan Zomir Munfasil Yang semakna Dengannya Ya Anta Zomir Bariz Anil Mustatir Likas Ditaqrib Halal Mubjadih Untuk Memahamkan Pemahaman Mendekatkan Pemahaman Kepada Orang Yang baru Belajar Ada pun Zomir Mustatir Yang ada Pada Kum Atau Yang selainnya Yang Tidak Bisa Digambarkan Karena Tidak 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 Daris Kita Pada Kebahasan Mustatir Dibagi Dua Wujuban Dan Jawazan InsyaAllah Pada Daris Berikutnya Assalamualaikum Waalaikum 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 Waalaikum